Satu waktu dia sedang lewat di depan seseorang anak muda. Anak muda ini setelah dicacimai Hajjah Jibli Yusuf. Hajjah Jibli Yusuf ini bahwa ibu sekalian itu seseorang yang terkenal sekali keburukannya dalam sejarah Islam. Orang yang suka membunuh, selalu dia membunuh. Dia posisi itu Perdana Menteri. Hajjah Jibli Yusuf ini sampai tingkat beraninya membunuh para ulama. Pokoknya kalau ada ulama pun dipaksa sama diikuti pendakangnya, kalau tidak mau dipergabung, dibunuh. Dan ulama yang paling terakhir dibunuh sama dia adalah Sa'id Ibu Jibli Yusuf berdoa. Ya Allah, jadikanlah saya jika terakhir dibunuh oleh Sa'id, dan bunuhlah Hajjah. Jadikan Sa'id termasuk orang yang terakhir dibunuh oleh Hajjah, dan bunuh lagi dengan menjadinya. Maka Hajjah Jibli Yusuf semenjak itu selama satu minggu sakit parah, dan selalu mimpi teriak-teriak malam-ladi kalau Sa'id Ibu Jibli Yusuf membunuhnya, sampai dia mati. Tingkat cerita, Hajjah Jibli Yusuf ini suka maksah keinginannya, berbuat hal-hal yang buruklah, dibenci oleh masyarakat. Ada satu anak muda sempat bilang, Hajjah itu begini, mungkin menjadi maki Hajjah itu, karena keburukannya. Ibu Jibli Yusuf lewat, kata Ibu Jibli Yusuf ini kepada dia begini, Sah, dia ibn al-ah, dia menghai saudara, diberitian langsung, diam. Karena dia lagi jadikan maki orang, diam, dikatakan pada orang yang dia dimakitkan orang jahat. Hubungkan ini dengan kebiasaan kita, membicarakan pemerintah kita, membicarakan pejabat, membicarakan artis, apa hal kita membicarakan masalah itu. Ibu Jibli Yusuf mengatakan, diam, sah itu diam segera pada saat ini, hai saudara. Lalu dia bilang, فَإِنَّ الْحَجَجْ أَقْبَلَا إِلَا عُّٰهِ Sesungguhnya orang yang sedang mau bicarakan itu, sedang menuju kepada Tuhannya. Ia lagi mau mati itu orang. Tinggal tunggu kapan, ajarnya datang, dia mati. وَإِنَّكَ, dan كَمُّ جُوْا إِنَّمَا تَقْدُمُ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْكِيَامَةِ Kau juga sahabat dengan dia, lagi sama-sama jalan menuju ke Allah, kau juga akan mati, dia akan mati. Dan kau dan dia akan dipertemukan oleh Allah pada hari kiamat. Lalu dia bilang, Setajib, pada saat itu nanti, kau akan temukan أَنَّ أَحْكَلْ دَمْ بِنْ تُنُوبِكَ أَشَرْهُ الْنَفْسِيَا مِنْ أَعْبَلْ فَعَلَوْ حَجَجْ Kau akan temukan pada saat itu di hisap hari kiamat nanti, kalau kau bertemu dengan hajjj, timbangan armamu lagi ditimbang, hajjj lagi nunggu untuk ditimbang amalnya. Kamu berdua ditimbang, maka kau akan temukan pada saat itu dosamu yang paling kecil yang kau lakukan. Lebih kau takuti daripada dosa terburuknya hajjjj yang belum ditimbang. Lalu dia mengatakan, فَلِكُلِّ بِلِهِمْ شَحْنُّ الْيُقْنِي Pada saat itu semua orang hanya fikir bagaimana menyelamatkan dirinya. وَعْلَمْ Dan yakinlah baik-baik, kata dia. أَنَّ اللَّهَ أَزَّوْ جَرْ سَيَخْتَصُ مِنَ الْحَجَجْ مِنْ مَنْ ظَالَ مَهُفْ Allah pasti, لا usah khawatir, لا usah akan mengambil beri hajjjj, semua hak-hak orang yang dia tawari. Ada orang yang dia ambil haknya, ada orang yang dia bukul, Allah akan kasih haknya kepada orang yang dia balim. Tapi jangan lupa, kata dia. Tapi Allah juga akan memberikan kepada hajjjj, hak-haknya dari orang yang membaliminya. Artinya kalau hajjjj sekarang membaliminya orang, kalau kamu cacimaki hajjjj, Allah akan kasih haknya orang yang dia dihajjj, tapi kamu juga akan diambil pahlamu, dikasih kepada hajjjj. Kenapa Allah di milinya? Allah maha hajjjj. Maka dia mengatakan, فَلَا تَشْقِلَنَّ نَفْسَ كَبَا عَدَلِمْ بِسَا بِأَحَدْ Mulai hari ini berhenti mencacimaki orang lain. Mutiara-mutiara iman yang luar biasa. Ini kita ambil belajaran Bapak Ibu sekarang. Berapa banyak orang yang seperti ini? Kita selalu simu cacimaki orang. Walaupun itu orang buruk, nggak boleh kita cacimaki. Nggak boleh. Saya pernah kasih contoh, kalau ada pencuri, mencuri misalnya, kita punya hak untuk mendoakan buruk, bisa kita katakan, Ya Allah, kembalikan sejarah saya. Ya Allah, hukum dia. Kita hak kita dari kata Allah ini. Tapi kita tidak punya hak cacimaki dia. Misalnya kita katakan dengan kata-kata binatang lah, apalah, segala macam, semua kita cacimaki dia. Ini nggak boleh, nggak ada hubungannya dengan curian dia. Yang merupakan hak kita, bagaimana segalanya itu balik. Cacian tidak akan kembalikan. Maka, si pencuri dihukum dengan curiannya, kita tidak dihukum karena cacian kita. Kalau berapa tiba cacimaki orang? Ini tanda keimanan, dan bagaimana hubungan dengan Allah.